Seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis. Rasulullah SAW yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain bertanya, Mengapa engkau menangis, wahai anakku? Ayahku telah meninggal, tetapi tiada seorang pun yang datang melawat. Siapa yang akan memakamkan ayahku? Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar, mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah. Maka datanglah sendiri Rasulullah ke rumah anak itu. Didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Kemudian Nabi mensholatkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa herannya para sahabat ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan. Melihat kejadian itu, Rasulullah menanyakan anak itu, apa yang dikerjakan oleh ayahnya selama hidupnya? Ayahku tidak pernah mengerjakan sholat selama hidupnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, para sahabat, lihatlah sendiri. Begitulah akibatnya bila orang meninggalkan sholat selama hidupnya. Ia akan menjadi babi hutan di hari kiamat.